Pemirsa, Forum Peduli Pencari Kerja Kabupaten Maibrat bertemu Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut aspirasi para pencari kerja terkait hasil seleksi CPNS Formasi 2018 yang dinilai hampir di seluruh kabupaten kota di Papua Barat tidak berpihak kepada orang asli Papua. Usai mengikuti pertemuan bersama Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Jumat 6 Agustus 2020 lalu, kini rombongan Forum Peduli Pencari Kabupaten Maibrat tiba di Sorong. Ketua Forum Peduli Pencari Kabupaten Maibrat, Yulian Nusa'a mengatakan pertemuan tersebut membahas tindak lanjut aspirasi para pencari terkait hasil seleksi CPNS Formasi 2018 yang dinilai hampir seluruh kabupaten kota di Papua Barat tidak berpihak kepada orang asli Papua. Menyikapi hasil seleksi CPNS Formasi 2018 di Maibrat, Julianus mengaku puas karena di Kabupaten Maibrat 79% orang asli Papua yang lolos seleksi. Pertemuan di Menpan kita diundang semua 13 kabupaten kota masing-masing pencakar. Jadi kita sampai di Jakarta, pertama-tama ya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Maibrat yang sudah memfasilitasi kami, Gubernur Papua yang sudah mengundang kami, kami sudah mengantar aspirasi masyarakat akar rumput, orang asli Papua sesuai dengan nama-nama Tendang Undang Wetses tahun 2001 tentang keperlihakan kepada anak-anak nasi Papua untuk menjadi tuang di negeri sendiri. Minta terima kasih kepada Maibrat, dari bilangan pembagi Maibrat mewakili 13 kabupaten satu kota, dengan jumlah formasi orang asli Papua 79%, tinggal 1% yang TMS. Untuk kami juga minta terima kasih kepada Bapak Bernat, ini menjadi pembelajaran Maibrat, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dengan masyarakat kita akan kembali evaluasi sebagai aliansi. Jurubicara Forum Peduli Pencakar Maibrat, Yosmina Sangkek, selaku keterwakilan perempuan asli Papua yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengapresiasi upaya Bupati Maibrat dalam memperjuangkan nasi pencakar orang asli Papua di Maibrat. Kepada semua masyarakat Maibrat, terutama pencakar, putra-putri Maibrat, bahwa untuk proses manajemen 2018, kita tidak kembali untuk mempersoalkan hal itu. Tapi di mana kami sudah memperjuangkan bersama pemerintah daerah, untuk memperjuangkan untuk CPNS 2019 dan 2020, di mana akan manajemen perencanaan yang baik, terutama proses pendaftaran, proses pendaftaran, mulai dari pendaftaran sampai kelasnya, di mana kita titik beratkannya bahwa akan dilakukan di Kabupaten Maibrat. Yosmina meminta kepada pencakar putra putri Maibrat, untuk tidak mempersoalkan proses seleksi pada tahun 2018 lalu, namun mempersiapkan diri untuk formasi 2019-2020 karena hasilnya akan ditentukan oleh pemerintah daerah.